Sampai jumpa di video selanjutnya, Dan sewaktu saya dihormati oleh pemerintah sama Maju Nasirah, waktu itu akan dimasukkan menjadi soundtrack film. Tentunya saya sangat mengapresiasi dan juga sangat senang sekali. Berarti nih, sebenarnya ada kisah nyata? Ya, luar biasa sekali. Yang pertama karena bangga. Ini film berbahasa Sunda kedua sepanjang sejarah. Sebetulnya, ini semuanya. Saya tuh ingin memberi hadiah untuk dikundang yang telah memusahakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Before, Now Done Then dan Kurung Nana. Tentunya saya sangat mengapresiasi dan juga tentunya senang sekali. Dua hal yang paling sangat indah yaitu film dan musik. Jika bisa saling mendukung tentunya akan menghasilkan suatu karya yang sangat bagus, sangat istimewa tentunya. Lagu sedikit ibu bercerita, info sejarah, lagu ini dirilis pada tahun 63 atau 64, sekitar 63-64. Di produksi oleh almarhum ayah ibu, yaitu Bapak Yamin Wijaya dan juga almarhumah ibunya ibu, yaitu Ibu Lani Jaya Negara. Wow, itu sudah 59 tahun loh lagu itu bisa dipakai hari ini, waktu sekarang di tahun 2022 bisa dipakai sebagai soundtrack film. Itu tentunya sangat luar biasa. Jujur ibu terharu, bangga dan juga bahagia. Musika juga ingin memperkenalkan Orkres Nada Kecana dan juga Bali Rekord. Juga memberikan pengetahuan dan juga informasi kepada halayak umum mengenai album dan lagu ini. Ini juga merupakan warisan harta karun musik Indonesia yang memang harus terus dilestarikan. Film Nana bercerita tentang kehidupan seorang perempuan yang tentu saja berdanama Nana di tahun 1960 di dalam dunia pernikahan sebenarnya. Ada beberapa hal yang terjadi di perjalanan hidupnya yang juga menyisakan trauma, menjadi karena Nana karakter yang sangat tertutup. Jadi di luar semua itu kemudian ada sesosok wanita yang memang menjadi sahabatnya sehingga dia bisa semakin membuka diri. Jadi film ini adalah tentang bagaimana perempuan mendukung perempuan lain. Ini adalah dukungan antar perempuan dan itu secara general apa cerita Nana. Pertama kali mendengar Jalan Leja, saya merasa bahwa ini salah satu lagu yang patut diketahui oleh banyak masyarakat Indonesia sebenarnya. Bagaimana bagaimana lagu yang sebenarnya terilhami dari permainan anak-anak tapi bisa sangat lintas usia, juga lintas musikalisasi, genre musikalisasi juga. Kita bisa dengar konten tradisionalnya di situ, konteks tradisionalnya di situ, tekstur tradisionalnya di situ. Tapi juga dibawakan dengan aransemen yang cukup western, ada misterius atau mistisnya juga di situ. Ini pencampuran yang menarik sekali gitu buat saya dan kita jarang sekali punya lagu yang seperti ini sebenarnya. Saat tradisinya juga kental tapi juga sangat universal dalam waktu yang bersamaan. Film Nana sampai saat ini masih diputar di beragam festival, masih keliling dunia untuk diputar di beragam festival dunia. Sebenarnya kami juga ada rencana untuk memang merilis film tersebut di beberapa bioskop di luarnya juga gitu. Sebetulnya masalah perempuan ya, mau perempuan mau laki-laki atau tidak bergender atau gender apapun. Sebetulnya menurut saya masalahnya itu sama, cuma situasinya aja yang beda gitu. Maksudnya zamannya yang berbeda, tapi yang menyangkut perasaan kayaknya tetap sama dari mau zaman kapan sampai zaman sekarang. Pasti yang diributin kan tentang perasaan, tentang kebingungan, bimbang, marah, dendam, bahagia. Itu kan rasa yang mengalir ya, sama terus. Hanya casingnya yang berbeda-beda. Kendalanya adalah bagaimana banyak berakting dalam diam, hanya lewat sorot mata menurut saya tidak mudah. Ayo terus dengerin lagu yang keren sekali, Jaleleja soundtrack dari film Before Now and Then Nana. Nah ini terdapat sebuah album yang menurut saya ini sangat idealis, sangat asik sekali bisa didengar dan masih relate untuk zaman sekarang dari Nada Kencana yang berjudul Jomal Kiamat. Mau kasih tahu kalau video klip Jaleleja soundtrack film Before Now and Then Nana bisa kalian saksikan video klipnya di YouTube channel Musika Studio. Film saya, bagus banget. Bukan narsis sih tapi kayaknya penting untuk dilihat. Karena ini salah satu lagu Sunda favorit saya yang berbahasa Sunda ya. Dan untuk lagunya sudah bisa juga didengarkan di seluruh digital streaming platform favorit kalian. Pokoknya selamat menikmati dan terima kasih. Selamat menikmati dan terima kasih. Selamat menikmati dan terima kasih. Sanggulan kayak gitu. Ya, sanggulnya juga itu. Cirihah sanggulnya. Dan gak gak mau spoiler juga sih ya. Film ini dalam. Ya, jadi perlu sekali untuk ngerasain dari semua visual yang diberikan dalam gambar yang kita ikut berenang ke dalamnya. Ya, dan pemain-pemainnya juga wah luar biasa deh. Dengan sutradara muda ya, satu harapan baru buat Indonesia. Karena kita sekarang udah mulai berkembang lagi film dan kita sangat membutuhkan bakat-bakat baru lah. Dan saya pikir keseluruhan ya filmnya itu, ya dia udah ngomong semuanya sih ya. Jadi sangat dalam sekali. Dan skenario-nya juga dari semuanya tuh kayaknya kita jadi terlena gitu terbawa sampai ke belakang ceritanya juga bagus. Jaja, jaja, jaja.